Intro Ya, perkenalkan nama saya Ismet Zainal Effendi Saya, jabatan saya saat ini adalah Kepala Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Kristen Maranata Seni Rupa Murni Maranata memiliki konsep yang baru Sekarang menjadi multicultural entrepreneurship Dan mengusung tema-tema multicultural di setiap kurikulum Juga kita mengusung kewirausahaan yang dipadupadankan dengan wilayah estetika yaitu seni rupa Kita juga mengangkat tema visual entrepreneur Dimana mata kuliah-mata kuliahnya menunjang ke arah situ semua Seperti marketing art project, management art project, collaborative art project Juga mata kuliah yang mendukung lainnya seperti video art, public art, visual effects, lalu ada karakter model design Dan semua mata kuliah-mata kuliah yang mengarah ke multimedia Kita juga mengedepankan kearifan lokal dalam mata kuliah-mata kuliah yang bersifat konvensional Seperti seni lukis kaca, seni lukis tradisi Nusantara yang lain, seni lukis batik, batik kreatif, lalu ada Chinese kaligrafi dan Chinese painting Saat ini program studi sendok pamurni memiliki dua galeri Yang satu adalah galeri Maranata Yang kedua Maranata Art Space Kedua fasilitas ini untuk menunjang kegiatan mahasiswa terutama di wilayah publikasi karya seni atau pameran Dan juga diskusi karya seni dan proyek-proyek yang lain seperti Artists in Residence Kita kerjasama dengan Universitas di luar negeri, dengan Kyoritsu Women University di Jepang dan Guangxi Normal University di China Selama ini kegiatan itu berlangsung secara rutin, berkala setiap tahun Dan itu juga sangat menunjang kiprah dosen dalam mengembangkan publikasi ilmiah Selain jurnal, mereka mengembangkan di wilayah pameran seperti itu Kita juga memiliki wadah alumni dan unit kegiatan mahasiswa Maranata atau Maseta Yaitu himpunan mahasiswa sendok pamurni Maranata Prestasi-prestasi selama ini mahasiswa didorong untuk mengikuti program-program lomba Baik tingkat nasional maupun internasional Lalu dosen juga didorong terus untuk berkiprah di wilayah akademik Terutama di publikasi ilmiah, baik itu merupakan pameran ataupun di jurnal dan prosidi Saat ini dosen-dosen kita sudah sangat estatis, 50%-nya sudah menyandang gelar doktor Dan sudah memiliki jabatan fungsional serta sertifikasi dosen Saat ini seni rupa murni mengembangkan potensinya yang lain yaitu ke arah multimedia Sehingga nanti bukan cuma dalam paradigma seni rupa konvensional Tapi mengarah ke seni rupa multimedia yang bisa berbaur dengan industri Sehingga mahasiswa atau lulusannya dapat berkiprah dan berkompetisi di tingkat global Terima kasih Terima kasih